. Sebanyak empat pegawai di rumah produksi mawar sejati milik Ibu Elia di jalan Nyatoh, Kelurahan Bukit Sari, kota Pangkal Pinang disibukan memproduksi kue. Masing-masing pegawai berbagi tugas mulai dari memipikan adonan, mencetak kue, meletakkan ke loyang, dan memasukkan ke dalam oven. Saat ditemui, mereka tampak serius membuat kue kacang minyak. Sementara di sebelahnya sudah selesai produksi kue bulan. Menurut Elia, produksi mulai kemarin, Kamis tanggal 24 Juni 2021 dan sampai hari ini sudah memproduksi sekitar 100 kg kue, di antaranya kue bulan sabit. Owner mawar sejati itu pun menargetkan produksi kue menjelang hari Raya Idul Adha sebanyak 500 kg dari 5 macam jenis kue kering, kue yang dimaksud seperti kue bulan sabit, kacang minyak, kue tar, melati susu, dan cokok run siang masing-masing 100 kg. Kata wanita 59 tahun itu, harga kue dari produk mawar sejati tetap sama seperti hari Raya Idul Fitri kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!